Selamat datang kembali lagi hadir ke hadapan Anda. Selamat datang ke depan, kami akan menyatakan kabar-kabar terbaru dari Arena Lahraga. Dan kita akan buka jumpa kita malam hari ini dari 5 Liga Top Eropa, 3 diantaranya sudah memastikan kelari juara. Tinggal Barcelona dan Juventus yang masih berjuang untuk merebut pitali juara Liga di musim ini. Dan di hari nanti, Barcelona akan kembali mencoba terus mempertahankan dominasinya kalau bertambung ke Markasa Papigo. Membuka belah gana perpanjang rekor tak terkalahkan atau justru terhenti. Si Tottenham Hotspur akan bertambung ke Markas Bermud dalam melanjutkan Liga Inggris. 3 poin menjadi penting seiring persoingan 4 besar yang masih ketat pasca juaranya menceterti ini. Kita akan menuju ke Persija Jakarta yang kembali menggelar latihan jalan bergulirnya Laga Pekan ke-5 Liga 1. Jumat nanti, Majan Kemayoran akan melawak kekandang PSPS Semarang yang baru saja meraih kemenangan atas PSMS Mega. Ketamuan Bonio FC di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api Pekan ini Persi Bandung terus mematapkan persiapannya. Jangan besar kemungkinan Victor Iponefo sudah bisa diturunkan di Pekan ke-5 Liga 1 2018. Bicara soal kericuhan di Kanjuruhan. Kami akan sajukan kabarnya saat lagi. Bicara bertahan bayangkir FC terus berusaha meningkatkan level permainan mereka. Sang striker, Nikola Komatek terus di asa agar semakin tanya. Bandung kecewa atas terjadinya kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang saat mau Bandung pertandang ke kandang Arema FC. Kericuhan yang terjadi minggu malam tersebut juga turut disayangkan oleh sejumlah pelatih di Liga 1. Ada hal lainnya yang mencuri perhatian di Pekan ke-4 Liga 1. Kemenangan Persi Jaya Jakarta, Boneo FC Sabtu lalu menyimpan jenisah menarik. Pemain senior Persi Jaya Jakarta, Bambang Pamungkas, terlihat menyambangi penonton penyandang disabilitas di Tribun Stadion Utama Gelora Bungkarno, Senayang, Jakarta. 1.4 never quit. Juara nasional baru ajang 1.4 never quit Fajar, Macho Kamacho, kini menjadi idola baru warga Bandung. Tak cuma para atas terhadiri Bandung yang mengagumi prestasi Fajar, bahkan Bobo Toh pun ikut tangga dengan keberhasilannya mendapatkan sanggup juara di kelas pantau. Menjungkalkan persija PSMS Medan, justru takut di kandang PSJ Semarang di Pekan ke-4 Liga 1. Hal tersebut tak lepas dari absennya sang pelatih Jajang Nurjaman. Ya, Janu bersama 19 pelatih lokal dan 4 pelatih Asia saat ini sedang mengikuti kursus lisensi ASC Pro. Jawi kembali mencetak rekor nasional di hari kedua Festival Akuartis Indonesia 2018. Adinda catatkan rekor di nomor 800 meter gaya bebas putri. Sementara itu, peraih medali T-Games karya divosi berjaya di nomor 100 meter gaya bebas putra menyisikan perenang lainnya. Basket Satria Muda Pertamina mengaku siap secara teknik dan mental jelang hadapi perintah jaya Energi Mega Persada pada persaingan bapak final IBL kami senanti. Sementara itu, tim asal Johanis Linar, perintah jaya terus fokus membenahi transisi permainan dan menjaga performa permainan. Kita di malam hari ini, kami akan kembali lagi esok pukul 22.30 waktu Indonesia, jangan sampai Anda lewatkan. Kami curangkan Anda untuk bisa menikuti trivia quiz dengan hadiah menarik setiap minggunya. Caranya mudah, tinggal mendownload aplikasi TV One Connect di Google Play dan juga AdSense. Sesaat lagi, Anda bisa menyaksikan kabar dunia bersama rekan saya Reza Perhadian. Saya Menteri Viala pamit, selamat malam. Salam.